dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita masih banyak dan kenikmatan yang terbesar adalah Allah masih memberikan kita nikmat berupa Islam dan cukup lah Islam menjadi kenikmatan yang terbesar bagi kita semua sehingga apapun yang mendera kita di dunia ini benar-benar bagi kita tidak ada apa-apanya karena kita masih memiliki andalan yaitu berupa keimanan dan islaman yang masih ada pada hati kita masing-masing salam dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada suri toladan kita Rasulullah SAW begitu juga kepada keluarga beliau para istri beliau sahabat beliau dan juga kepada siapa saja yang selalu istiqamah di atas syariat yang mulia ini sampai hari kiamat dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang selalu istiqamah di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing dan termasuk kenikmatan Bapak-Ibu sekalian kita Allah kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa mau mengaji ya, mau mendengarkan mau mendengarkan itu juga termasuk nikmat Bapak-Ibu sekalian mau mendengarkan ilmu itu adalah termasuk nikmat apalagi ini adalah berkenaan dengan ilmu agama yang berkenaan dengan keselamatan dia di akhirat ya, kalau kita belajar tentang masalah ilmu agama ini adalah berkenaan dengan masalah keselamatan kita di akhirat ya, makanya perlunya kita pernah mempelajari namun ternyata banyak juga umat Islam yang tidak peduli mereka hanya peduli kalau di suatu tempat atau di suatu obrolan itu ada pembicaraan masalah dunia kalau itu menghasilkan dunia bagi dia kalau itu senang dipandang dia kalau itu enak didengarkan oleh dia hanya itu saja namun ternyata Bapak-Ibu sekalian mau ya, tetap mau untuk bisa mendengarkan kajian yang berkenaan dengan firman Allah SWT kita tahu bahwasannya Al-Quran merupakan ucapan yang paling mulia ucapan paling mulia di alam semesta jagad raya ini secara mutlak dan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran dengan segala isinya ini adalah suatu keagungan yang tidak terhingga maka selayaknya bagi kita untuk selalu mempelajarinya Bapak-Ibu sekalian dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu surat yang sering kita baca sehari-hari bahkan ini adalah surat favorit bagi kita surat favorit bagi kita dikarenakan ringkasnya, pendeknya dan insya Allah anak kecil pun hafal namun setelah kita Bapak-Ibu sekalian mempelajari tafsir dari Al-Ikhlas ini, surat ini surat yang pendek ini kita insya Allah akan menjadikan tetap ya surat ini sebagai favorit namun bukan karena semata-mata pendeknya Bapak-Ibu namun ternyata karena kandungannya dan juga ternyata ini kandungannya benar-benar bisa membuat kita masuk ke dalam surga kalau kita mencintai seperti nanti akan kita bahas Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT surat yang akan kita pelajari adalah surat Al-Ikhlas surat yang akan kita pelajari adalah surat Al-Ikhlas kita akan menjelaskan tentang masalah identitas dari surat yang akan kita bahas tafsirnya kali ini jadi Bapak-Ibu sekalian yang masyur penamaan surat ini di zaman Nabi dan juga para sahabat adalah suratu kulhu wallahu ahada jadi surat kulhu wallahu ahada jadi Nabi para sahabat itu kalau menyebut surat ini bukan Al-Ikhlas tapi surat kulhu wallahu ahada kemudian di banyak mushaf atau di mayoritas mushaf tertulis di mayoritas mushaf dan juga di dalam kitab-kitab tafsir secara mayoritas itu tertulis suratnya adalah surat Al-Ikhlas jadi kalau penamaan di zaman Nabi itu adalah Nabi dan para sahabat adalah surat kulhu wallahu ahada kemudian tertulis di dalam mushaf-mushaf dan juga kitab-kitab tafsir suratnya adalah bukan kulhu wallahu ahada tapi surat Al-Ikhlas kenapa demikian Bapak-Ibu sekalian karena walaupun kata Al-Ikhlas itu tidak ada sama sekali di dalam surat ini namun disini adalah dilihat dari maknanya dilihat dari maknanya karena maknanya dalam surat ini maknanya adalah ikhlas itu maknanya memurnikan ikhlas itu maknanya memurnikan artinya adalah memurnikan tawhid untuk Allah SWT maknanya ada mungkin dan juga ada lagi para ulama ya yang memberi nama dengan nama-nama yang lain kadang juga ada ulama yang memberi nama surat ini dengan nama suratul tawhid surat tawhid ada juga yang memberi nama suratul asas asas itu maknanya adalah dasar sama seperti bangunan bangunan itu memiliki asas yaitu fondasi gitu ya surat ini bisa disebut sebagai surat asas karena tawhid itu merupakan dasar dari agama kita kemudian bisa juga disebut sebagai surat Al-Muqasqisah Muqasqisah itu maknanya adalah surat yang membebaskan karena kalau kita mempelajari surat ini dan meyakini kandungannya serta mengamalkannya maka ini akan membebaskan kita dari kekufuran dan kemunafikan dan lain-lain Bapak-Ibu sekalian sangat banyak ya intinya semua itu kembali kepada maknanya kemudian Bapak-Ibu sekalian surat ini menurut pendapat yang kuat adalah turunnya di Mekah makanya surat ini yang kuat adalah diberi namanya adalah surat Makiya itu surat yang turun sebelum periode Madinah itu sebelum Rasulullah s.a.w. hijrah di Madinah gitu ya kemudian makanya disebut surat Makiya kemudian surat ini berdasarkan urutan turunnya ya maka turun pada urutan ke-22 Pak saya ulang urutan ke-22 surat Kulullah ini turun dalam urutan turun dari Al-Quran surat Al-Quran itu ke-22 surat ini turun setelah surat An-Nas setelah surat An-Nas dan sebelum surat An-Najm surat An-Najm jadi seperti itu ya jadi keterangan yang tadi saya ungkapkan itu ada dalam kitab tafsir bernama At-Tahrir Wat-Tanwir karya Sheikh Muhammad Ibn Asur Muhammad Ibn Tahir Ibn Asur kemudian Bapak Ibu sekalian langsung saja kita membahas tentang masalah surat Al-Ikhlas kita singkat saja Al-Ikhlas gitu Pak seperti itu kemudian Bapak Ibu sekalian sebelum kita menjelaskan surat Al-Ikhlas ini tafsirnya maka ada baiknya kita mengenal dahulu sebenarnya surat ini turun itu ada sebab turunnya Pak nah sebab turunnya sehingga menyebabkan surat ini turun ya nah sebab turunnya itu disebut sababun nuzul jadi ada sebab-sebab kenapa surat ini turun kepada kita dan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan firmannya suratnya ayatnya maka saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan men-setting akan men-setting akan mengatur ya apa saja ucapan orang yang ada di dunia atau perbuatannya itu sesuai dengan yang Allah ingin kehendaki turunnya surat tersebut atau ayat tersebut nah sebelum turun ayat ini Bapak Ibu sekalian jadi ada riwayat yang diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Al-Hakim Imam Al-Bayhaqi dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu beliau bercerita bahwasannya orang-orang musyrik Mekah Bapak Ibu sekalian itu pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi gitu ya karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menda'awahkan kepada mereka tentang Tuhan yang esah tentang Tuhan yang esah mengajak mereka kepada Tuhan yang satu beribadah kepada Tuhan yang satu dan sebagainya kemudian orang-orang musyrik kata Ubay bin Ka'ab itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad un suplana rabbaka mereka berkata kepada Nabi un suplana rabbaka wahai Muhammad coba terangkan sih bagaimana ciri-ciri dan juga sifat-sifat dari Tuhanmu itu tadi jadi orang-orang kafir itu pengen tahu ciri-ciri dari Allah s.w.t Rabb kita gitu ya kemudian fa'anzallallahu gak lama kata Ubay bin fa'anzallallahu kul huwa allahu hada allahu samadda lam yalida walam yulada wala miyakul lahu kubanah akhirnya Nabi belum jawab itu Bapak Ibu sekalian Allah s.w.t Allah menurunkan satu surat ini Allah menurunkan satu surat ini itu quluhuallahu ahad Allah s.w.t sampai akhirnya itu tadi Pak ya jadi kita artikan sekarang ya Bapak Ibu sekalian jadi surat ini turun intinya adalah sebagai jawaban ya sebagai jawaban bagi pertanyaan dari orang-orang kafir atau musrik Maka baik kita akan jelaskan dari tafsir surat quluhuallahu ahad a'unfu billah minasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim quluhuallahu ahad katakanlah wahai Muhammad dia adalah Allah yang asah dia adalah Allah yang asah jadi ahad itu maknanya Pak kalian adalah asah ya seperti itu jadi dia adalah Allah yang asah dia Allah yang kalian ingin tahu sifat-sifatnya ciri-cirinya kriterianya yang kalian pertanyakan itu adalah Allah yang asah itu maknanya demikian jadi Allah yang asah apa makna asah itu Pak Ibu sekalian maknanya asah itu adalah maknanya asah asah itu satu Pak ya ganjil gitu ya yang tidak ada serupa tidak ada para tidak ada yang menyerupai tidak ada bandingannya tidak ada istri tidak ada anak tidak ada sekutu yang saya jelaskan Pak ya secara lengkap mana al-ahad itu ini karena para ulama ya memang saya simpun dari beberapa tafsir ya tentang masalah al-ahad jadi yang tadi yang saya lanjutkan yang tidak ada sekutu baginya yang menyendiri di dalam kesempurnaan artinya hanya dia saja yang sempurna sedangkan semua makhluk yang lain tidak sempurna yang hanya baginya nama-nama yang terbaik sifat-sifat yang mulia serta tertinggi Pak yang memiliki yang hanya juga bagi dia perbuatan-perbuatan yang suci kalau perbuatan manusia tidak suci Pak ya perbuatan makhluknya tidak suci yang menyendiri pula dengan uluhiyah artinya yang dia lah satu-satunya berhak untuk diibadahi dan disembah tidak ada seorang serta sesuatu apapun yang menyamainya di dalam hal-hal yang tadi disebutkan itu makna ahad Pak jadi sangat banyak ya jadi makna ahad itu sangat banyak jadi intinya dialah yang menyendiri di dalam segala hal itu tadi jadi yang menyendiri di dalam segala hal yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan tidak ada bandingannya sama sekali dan ayat ini ayat yang pertama ini ini tentu saja membatalkan keyakinan syirik yang diakini oleh orang-orang musrik Pak ya karena orang-orang musrik itu menganggap kesempurnaan itu ada pada selain Allah atau ada pada Allah dan juga selain Allah begitu ya begitu juga membatalkan keyakinan trinitas yang diakini oleh orang-orang nasrani Pak ya karena orang-orang nasrani menganggap maksudnya Tuhan itu tiga ya Tuhan itu tiga kemudian ada lagi keyakinan dualisme yang diakini oleh orang-orang majusi majusi itu sekarang itu adalah agama zorwaster Pak ya zorwaster yang menganggap Tuhan itu dua Tuhan cahaya dan juga Tuhan kegelapan Tuhan cahaya itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh kebaikan yang ada di alam semesta ini dan juga Tuhan kegelapan yang menciptakan seluruh keburukan walaupun orang-orang majusi atau zorwaster itu lebih menyukai lebih menyukai Tuhan cahaya dan juga lain-lainnya Pak ya pokoknya intinya semua musrik itu meyakini ada Tuhan lain selain Allah mohon maaf ini jelas suaranya Bapak Ibu jelas 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 alhamdulillah jelas ustad alhamdulillah jadi satu ayat yang masya Allah makna ahad itu seperti yang tadi kita jelaskan itu maknanya hanya dia yang menyendiri tidak ada bandingannya tidak ada yang tidak ada bandingan tidak ada tara di dalam kesempurnaan dan lain-lain yang tadi kita bahas katakanlah wahai Muhammad dia adalah Allah yang Allah itu adalah as-samad Allah itu adalah as-samad jadi Allah as-samad apa makna as-samad Bapak Ibu as-samad itu dalam bahasa Arab maknanya kata para ulama para ulama juga berbeda-beda tafsiran tentang masalah as-samad namun disini saya ambil kesimpulan Bapak Ibu saya ingin memberikan keterangan bahwasannya ketika saya menjelaskan tentang para ulama berbeda tentang masalah tafsirnya ini bukan berarti penafsiran itu bertentangan satu dengan yang lain jadi ikhtilaf disitu maksudnya adalah khilafu tanawwa jadi perbedaan yang memperkaya tafsiran di dalam Al-Quran jadi bukan khilafu tadad jadi bukan perbedaan yang saling bertentangan satu dengan yang lain nah tentang masalah samad ini Bapak Ibu para ulama berbeda pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwasannya adalah makna samad Bapak Ibu adalah waladhi yusmadu ilahi fil hajati jadi makna samad adalah zat yang dituju diminta di dalam setiap hajat jadi zat yang dituju oleh setiap makhluknya ya di dalam setiap urusan-urusan dan juga hajat karena hanya dialah yang mampu untuk bisa memenuhinya hanya dia kemudian ada lagi ulama yang mengatakan itu yang pertama Pak ya jadi kalau yang berkata Allah adalah samad maksudnya adalah Allah adalah zat yang dituju oleh seluruh makhluk ya zat yang dituju oleh seluruh makhluk di dalam permintaan doa-doa mereka karena hanya dia yang bisa memenuhi hajat setiap hambanya jadi demikian jadi semua makhluk butuh sedangkan dia tidak butuh Bapak Ibu sekalian ya jadi semua makhluk butuh sedangkan dia tidak butuh ya kemudian dialah yang diminta pula ketika kita dalam keadaan senang dan juga diminta tolong ketika dalam keadaan terkena musibah itu mana yang pertama Pak makna samad itu maknanya demikian kemana Allah adalah as-samad kemudian ada lagi ulama yang berkata adalah makna samad adalah as-sayidul ladhi intaha ilahi su'dadu maknanya adalah pemimpin makna samad itu adalah pemimpin yang puncak Pak kalau disebut puncak berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT jadi kalau man Allah as-samad Allah adalah pemimpin yang tertinggi pemimpin yang tertinggi yang tidak ada lagi pemimpin diatasnya Allah SWT ada lagi para ulama yang mengatakan Bapak Ibu sekalian makna as-samad adalah ada'imul baqi alladhi lam yazul wala yazul jadi makna as-samad adalah zat yang kekal abadi yang tidak akan pernah sana yang tidak akan pernah hilang kalau makhluk bisa hilang Bapak Ibu semua bisa hilang bisa mati tapi Allah SWT kekal abadi yang tidak akan pernah hilang tidak hilang sebelumnya ada juga tidak akan pernah hilang selama lama itu jadi kalau ada yang berkata Allah Allah as-samad jadi ada yang mengartikan Allah itu adalah zat yang kekal abadi yang tidak akan pernah hilang jadi begitu kemudian ada lagi yang mengartakan Bapak Ibu sekalian bahwasannya as-samad itu maknanya adalah wala'ziya fa'aluma yashya'u ya'kumuma yurid makna as-samad adalah zat yang berbuat terhadap apa saja yang dia kehendaki dan menghukumi terhadap apa yang dia inginkan Bapak Ibu itu adalah Allah SWT dan kalau Allah SWT sudah menghendaki Bapak Ibu mesti akan keturutan jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki maka akan jadi apa akan akan jadi ya kenyataan akan jadi kenyataan gitu dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan jadi tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian jadi ada orang yang mengatakan Allah SWT adalah Allah adalah zat yang berbuat terhadap apa yang dia kehendaki dan menghukumi apa saja yang dia inginkan termasuk Allah menghukumi memberikan hukum di dalam agama kita begini dan begitu Bapak Ibu sekalian ini adalah termasuk sifat Allah SWT mewajibkan kita salat lima waktu mewajibkan perempuan memakai hijab mewajibkan laki-laki itu apa namanya begini dan begitu masing-masing laki-laki dan perempuan bisa memiliki kewajiban yang sama ada yang memiliki kewajiban yang beda jadi itu adalah sebagai bentuk sifat Allah as-samat itu Bapak Ibu baga bentuk sifat Allah as-samat terkadang Allah memberikan kita musibah terkadang Allah memberikan kita kesenangan kita senang ada orang lain terkena musibah terkadang juga kita terkena musibah orang lain senang itu adalah termasuk sifat Allah as-samat itu kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian ulama yang mengartikan as-samat mananya adalah wal-kamilul ladhi la'i bafih itu dia adalah zat mana as-samat adalah zat yang sempurna yang tidak ada cacat sama sekali Bapak Ibu sekalian dan lain-lain penafsiran sangat banyak Bapak Ibu sekalian kita lihat tadi dari perbedaan ulama itu adalah perbedaan yang ternyata tidak ada yang saling bertentangan namun semua itu adalah memang memperkaya memang itulah sifat Allah seperti yang dikatakan para ulama itu Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan makhluknya bahkan dialah yang dibutuhkan dia adalah pemimpin tingkat tinggi tertinggi bahkan tertinggi dia adalah zat yang kekal abadi dia adalah zat yang memang selalu berbuat terhadap apa yang dia kehendaki dan menghukumi seperti itu juga begitu juga tidak ada cacat tetapi sempurna itu mana somat Pak ya jadi sangat banyak mana somat kenapa demikian Bapak Ibu sekalian karena para ulama ini adalah ahli bahasa ada yang memahami mana somat adalah demikian ada lagi mana somat adalah demikian karena mereka ahli bahasa ya Bapak Ibu sekalian maka ucapan mereka dinukil di dalam kitab-kitab tafsir dan disampaikan semua karena memang itulah makna asomat begitu juga jadi makanya kalau kita membaca surat alikhlas ini Bapak Ibu sekalian kita hayati Bapak Ibu Allah Assamada jadi kita hayati bahwasannya Allah itu memiliki sifat-sifat yang tadi kita sebutkan ya gitu ya jadi kita niatkan kita membaca surat Kulwallah itu dikarenakan kita benar-benar mengikrarkan memang Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan itu Allah lah yang ahad ahad yang sempur yang esah esah di dalam segala kesempurnaan tidak ada yang menyertainya jadi demikian jadi Allahus somat ternyata kandungannya banyak Pak ya seperti itu dan ini konsekuensinya Bapak Ibu sekalian kalau kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki hajat maka hajat kita harus banyak kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi harus kita minta kepada Allah kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang dialah yang layak untuk kita minta jangan justru kita malah banyak minta kepada makhluk banyak mengeluh kepada makhluk Bapak Ibu sekalian jadi justru kita malah banyaknya meminta kemudian berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memiliki sifat as-samat yang bisa mengabulkan semua hajat yang ada Bapak Ibu sekalian maka sekali lagi kalau kita memiliki hal-hal yang mungkin memberatkan hidup kita maka berkeluh kesalah kepada Allah memitalah kepada Allah ya seperti itu apalagi dalam keadaan musibah ini Bapak Ibu kita jangan hanya mengandalkan usaha lahir tapi usaha batin juga perlu yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah jadi jangan sampai kita tidak pernah berdoa sama sekali kepada Allah untuk bisa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari negeri kita jadi hendaklah kita berdoa kepada Allah hanya dialah yang mampu untuk bisa menghilangkan semuanya kemudian yang berikutnya ini adalah lam yalida walam yulada lam yalida walam yulada lam yalida artinya adalah dia tidak beranak dia tidak melahirkan walam yulada dan juga dia tidak diperanakan atau tidak dilahirkan jadi ayat ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak anak gak punya kemudian orang tua juga gak punya jadi seperti itu kemudian seakan-akan Bapak Ibu sekalian ayat ini memberi makna kepada kita secara isyarat bahwasannya Allah itu tidak dilahirkan disebabkan Allah itu tidak menjadi tidak memiliki anak jadi sebab apa Bapak Ibu sekalian sebab biasanya seseorang yang memiliki atau makhluk yang memiliki anak maka sebelumnya itu itu dia memiliki orang tua jadi seakan-akan kata-kata walam yulada dia tidak dilahirkan dia tidak menjadi anak nah ini berarti menunjukkan bahwasannya Allah SWT Bapak Ibu sekalian itu memberi memberitahu kepada kita semua bahwasannya Allah SWT itu tidak diberikan sifat dia menjadi anak atau tidak menjadi orang tua jadi demikian karena biasanya yang menjadi anak itu nanti dia akan muarisi tahta dari ayahnya berarti menunjukkan ada sifat bahwasannya dia pernah tidak berkuasa pernah tidak berkuasa kemudian kalau dia memiliki sifat menjadi orang tua maka setiap yang menjadi orang tua lama-lamakan akan tua kemudian akan mati nah dua-duanya tidak ada di dalam sifat Allah SWT Allah tidak ada tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan kali lagi ini adalah sifat yang hanya Allah SWT yang memiliki dan ini tentu saja Bapak Ibu sekalian ini mendustakan ini tentu saja menganggap dusta keyakinan selain Islam yang mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak karena kata para ulama Bapak Ibu sekalian ternyata selain muslim selain umat Islam ada beberapa kelompok agama atau ada beberapa umat beragama yang meyakini bahwasannya Allah itu atau Tuhan itu memiliki anak diantaranya adalah orang-orang musrik Mekah mereka berkata bahwasannya al-malaikat banatullah para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah jadi sudah kebiasaan dari orang-orang musrik itu mengatakan malaikat itu memiliki jenis kelamin Bapak Ibu yaitu perempuan dan mereka itu adalah anak-anak perempuannya Allah makanya kalau kita masih ada di dalam pikiran kita malaikat itu adalah seorang perempuan seorang perempuan yang bersayap maka kita masuk ke dalam keyakinan orang-orang musrik kita tidak boleh mengatakan para malaikat itu perempuan para malaikat itu adalah perempuan ini biasanya demikian itu kalau malaikat punya sayap itu betul namun kalau malaikat itu perempuan berarti kita telah terkena keyakinan dari orang-orang musrik jadi orang-orang musrik itu berkata para malaikat itu adalah siapa anak-anak perempuannya Allah hasil pernikahan Allah dengan ratu jin hasil pernikahan Allah dengan ratunya jin jadi Allah dengan ratu jin menikah akhirnya menjadi makhluk yang baru itu para malaikat kemudian juga mendustakan jadi menganggap dusta ucapan dari orang Nasrani yang mengatakan bahwasannya Isa itu adalah anaknya Allah ini didustakan oleh ayat ini dianggap dusta kemudian menganggap dusta juga ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Zair itu adalah putranya Allah dan juga yang lain Bapak Ibu sekalian sangat banyak orang-orang musrik kalau kita perhatikan satu persatu dari keyakinan mereka tapi intinya tiga golongan itulah yang paling menonjol yang diketahui oleh umat Islam yang mengaku bahwasannya Allah itu memiliki anak jadi intinya Allah tidak memiliki anak karena yang memiliki anak sekali lagi dia akan mewariskan kerajaannya kepada anaknya dan akhirnya dia akan mati tapi semua itu adalah tidak ada di dalam zat Allah 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 kekal abadi Allah tidak akan mati selamanya kemudian yang berikutnya lam yulida wa lam yulida wa lam yakullahu kufun ahda dan tentang masalah ayat ketiga ini mohon maaf bapak ibu sekalian bahwasannya Allah tidak melahirkan berarti tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua ini sekali lagi ini tentu saja saya ulangi ya ini adalah benar-benar menganggap justa ucapan orang-orang kafir orang-orang musrik selain Islam dan di dalam hal ini bapak ibu sekalian saking beratnya ucapan orang-orang musrik ya mengatakan Allah itu punya anak maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firmannya yaitu dalam surat Maryam bapak ibu sekalian di dalam surat Maryam ayat 88 89 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang musrik berkata bahwasannya Allah yang rahman memiliki anak Allah yang maha rahman memiliki anak kemudian sesungguhnya kalian benar-benar membawa sesuatu atau melakukan sesuatu mengatakan sesuatu yang sangat mungkar jadi mengatakan Allah itu punya anak adalah sesuatu mungkar sesuatu yang sangat kita ingkari bapak ibu takadu samawatu yatafattorna min huatan syakku al-ardhu watakhirul jibalu hadda jadi hampir saja takadu samawatu yatafattorna min hu hampir saja langit-langit itu pecah karena ucapan tersebut ya watan syakku al-ardhu kemudian bumi ini pecah watakhirul jibalu hadda dan juga gunung-gunung runtuh dan juga hancur karena ucapan yang yang benar-benar apa namanya dusta seperti itu ya bapak ibu jadi ucapan itu bapak ibu sekalian seandainya membuat langit pecah membuat bumi itu pecah-pecah ya membuat bumi itu hancur pecah dan juga gunung-gunung hancur maka itu bisa terjadi makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hampir saja langit pecah bumi terbelah gitu ya kemudian gunung runtuh dan juga hancur karena ucapan yang sesat tersebut nah otomatis bapak ibu sekalian kalau kita memiliki keyakinan yang kuat bahwasannya Allah itu tidak punya anak dan juga kita benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah bahwasannya orang yang mengatakan Allah itu punya anak itu adalah mengatakan sesuatu yang mungkar berarti kita harus benar-benar mengingkari bapak ibu ya nah konsekuensi dari mengingkari Allah itu memiliki anak maka kita tidak boleh ya menyukai secara batin kita ya terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan demikian jadi kita harus membenci keyakinan yang demikian itu dan juga para pelakunya kita harus membenci orang Yahudi orang Nasrani ini dalam hati maksud saya membenci di dalam hati dan juga kalau sudah konsekuensi demikian itu bapak ibu sekalian kita tidak boleh menghadiri perayaan umat beragama selain Islam ya tidak boleh termasuk juga kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal bapak ibu sekalian karena konsekuensi dari selamat Natal adalah selamat dari kelahiran Yesus yang mana Yesus itu adalah menurut keyakinan mereka adalah keyakinan dari Allah itu memiliki anak ya gitu ya Allah itu memiliki anak keyakinan lahirnya Tuhan Yesus berarti Tuhan itu dilahirkan berarti bertentangan bapak ibu sekalian jadi anehnya umat Islam senang membaca surat puluh Allah tapi tidak mengamalkan isinya malah senang dengan perilaku dari orang-orang yang nasrani seperti itu jadi seperti itu Pak itu keyakinan kita secara batin nah secara keyakinan kita walaupun secara masalah duniawi secara lahirnya ya kita tetap harus wajib berbuat baik terhadap orang-orang nasrani Pak orang-orang non-muslim gitu ya kalau memang mereka berbuat baik terhadap kita tidak memerangi kita kita tidak boleh berperilaku buruk terhadap mereka kita tidak boleh berkata buruk terhadap mereka jadi intinya kita hanya mengatakan secara akidah kita keyakinan kita bahwasannya mereka itu adalah musrik kafir dan juga sesat namun tentu saja kita tidak boleh menyakiti mereka dengan lisan kita termasuk kita menganggap mengatakan di depan mereka kamu itu kafir tidak perlu Pak karena seperti itu termasuk juga ya menyakiti mereka dan menyakiti mereka tidak boleh Bapak Ibu ya menyakiti mereka tidak dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencacimaki Tuhan mereka mencacimaki keyakinan mereka karena apa itu akan berakibat Islam juga dicacimaki jadi segala hal yang membuat Islam itu dicacimaki itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang Pak ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya janganlah kalian mencacimaki sembahan-sembahan yang diibadahi atau yang disebah oleh orang-orang musrik Pak jangan kita cacimaki Pak keyakinan mereka jangan Pak karena itu akan menyebabkan mereka mencacimaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu jadi seperti itu sebenarnya Bapak Ibu mencacimaki orang-orang musrik itu adalah sesuatu yang tidak boleh tapi kalau sesuatu yang boleh itu menyebabkan itu timbulnya mungkar timbulnya kemungkaran maka saat itu menjadi haram hukumnya Bapak Ibu jadi tetap kita harus yakini dalam hati bahwasannya mereka itu adalah sesat Pak tapi kita tidak boleh mengatakan di depan mereka mereka sesat tidak boleh karena kita berkewajiban untuk bisa berkata yang baik berperilaku yang sopan terhadap mereka memberikan hadiah seperti kata ulama salaf makanya sebagian ulama salaf itu ketika mereka habis masak Bapak Ibu habis masak itu mereka berkata kepada keluarganya ahdaitum lijarin al-yahudi ahdaitum lijarin al-yahudi ahdaitum lijarin al-yahudi apakah kalian sudah memberi hadiah kepada tetangga kita orang Yahudi kamu sudah kasih hadiah belum tuh kasih itu orang Yahudi kamu masak banyak itu kasih hadiah mereka jadi demikian Bapak Ibu jadi kita harus membedakan antara urusan dunia dan juga keyakinan demikian kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian ayat yang terakhir walam yakullahu kufwan ahadah dan tidak ada seorang pun yang yang sama dengan Allah tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah tidak ada yang menyamai Allah di dalam apapun Pak ya tidak ada yang menyamai Allah di dalam nama-namanya tidak ada yang menyamai Allah di dalam sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya karena dialah yang memiliki kesempurnaan tersendiri Bapak Ibu ya dan ada pun semua makhluk selain Allah itu memiliki kekurangan memiliki kekurangan paling tidak kekurangan mereka mati Pak nah mati itu adalah suatu kekurangan dan itu tidak ada sekali lagi di dalam sifat Allah Bapak Ibu jadi intinya seperti itu artinya apa Bapak Ibu sekalian tidak ada seorang pun atau tidak ada apapun ya yang menyamai Allah yang setara dengan Allah maka ini konsekuensinya Bapak Ibu sekalian kalau kita mendengar bahwasannya Allah itu memiliki wajah maka kita harus artikan Allah memang mempunyai wajah wajahnya Allah memang wajah tapi kita harus meyakini bahwasannya wajahnya Allah tentu saja berbeda dengan wajahnya makhluk-makhluknya berbeda dengan wajah kita tentunya seperti itu kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berkata yadullahi tangannya Allah karena memang Allah memiliki tangan Bapak Ibu kemudian Allah memiliki mata juga kemudian Allah memiliki betis Pak ya di dalam di dalam firmannya gitu ya kemudian di dalam sunnah Nabi Allah memiliki jari-jari ya kita tetapkan Allah memiliki semua itu tapi kita tidak katakan bahwasannya Allah serupa dengan makhluknya tidak tapi kita yakini bahwasannya semua itu semua sifat-sifat Allah itu itu tidak sama dengan apa namanya dengan makhluk-makhluk manapun atau tidak sama dengan apapun dari makhluknya hanya nama dalam nama saja Bapak Ibu hanya sama ya dalam nama saja jadi sama seperti antara makhluk dengan antara satu dengan yang lain bisa sama Pak antara manusia dengan ikan gitu ya sama-sama punya mata Pak contohnya mata manusia dengan mata ikan paus itu sama Pak sama-sama punya mata jadi itu mata mata namun ternyata matanya paus matanya ikan dengan matanya manusia itu berbeda kakinya monyet dengan kakinya manusia sama-sama punya kaki manusia punya monyet eh manusia punya kaki maaf ya manusia punya kaki monyet punya kaki tapi ternyata berbeda, Pak. Kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, antara makhluk dengan makhluk itu memiliki sesuatu yang sama. Memiliki nama yang sama, yaitu memiliki anggota tubuh yang sama, tapi ternyata hakikatnya, keadaannya, kondisinya berbeda-beda. Antara makhluk dengan makhluk saja, perbedaannya bisa begitu jauh, Bapak-Ibu, ya. Bisa begitu jauh, apalagi antara makhluk dengan syakholik. Tentu saja perbedaannya tidak ada yang mengetahui, melainkan hanya iya, seperti itu. Jadi ini, Bapak-Ibu sekalian, ayat ini full, intinya menjelaskan tentang keasaan Allah SWT. Jadi, menetapkan ayat ini, surat ini, Bapak-Ibu sekalian, surat ini secara full menjelaskan atau juga menetapkan keasaan Allah di dalam segala hal. Kemudian, ayat ini juga menunjukkan bahwasannya, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah di dalam setiap hajat-hajat kita, karena Allah memiliki sifat yang as-samat, atau memiliki nama as-samat. Makanya, salah satu nama Allah itu adalah as-samat. Orang boleh diberi nama abdus-samat. Kemudian, di dalam surat ini juga ada kandungan, Bapak-Ibu sekalian, membatalkan keyakinan bahwasannya Allah memiliki anak dan orang tua. karena orang yang memiliki, atau makhluk yang memiliki orang tua, maka dia mesti akan berkuasa setelah dia tidak berkuasa. Kemudian, kalau dia memiliki anak, maka dia akan mati. Kemudian, akan diwariskan kekuasaan dengan anak. Jadi, begitu. Kemudian, pokoknya, intinya membatalkan setiap keyakinan orang-orang musrik yang meyakini bahwasannya Allah itu memiliki anak. Jadi, begitu Bapak-Ibu sekalian, intinya, ayat ini kandungannya sangat luas ya. Ini hanya sebagian dari tafsiran yang kita jelaskan tentang masalah kandungan dari surat al-Ikhlas itu tadi. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kandungannya yang begitu agung, begitu luas, dan juga begitu mulia ya, Bapak-Ibu sekalian, ternyata surat pulhu Allah ini sendiri ini memiliki keistimewaan dan juga keutamaan, Bapak-Ibu ya. Memiliki keistimewaan dan juga keutamaan. Jadi, ada beberapa hadis Nabi yang mulia, Bapak-Ibu sekalian, yang menjelaskan bahwasannya surat pulhu Allah ini adalah surat yang memiliki keutamaan yang sangat mulia, Pak ya, sangat besar ya. Di antaranya adalah keutamaan menunjukkan bahwasannya surat pulhu Allah atau surat al-Ikhlas ini membandingi sepertiga Al-Quran, Bapak-Ibu sekalian ya. Membandingi sepertiga Al-Quran. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang dirilatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmiri. Bahwasannya suatu ketika Nabi bersabda, Bapak-Ibu sekalian, Uh-suduh. Jadi, berkumpulah kalian. Fa'inis akra'u Waalaikumsulis al-Quran. Jadi, berkumpulah kalian karena saya akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Jadi, saya akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Kemudian, Nabi keluar. Kemudian, setelah Nabi perintahkan kumpul, ya berkumpul tuh para sahabat Nabi. Kemudian, Nabi keluar. Setelah Nabi bersabda gitu, Bapak-Ibu, Nabi masuk lagi ke rumahnya dulu. Jadi, kumpul kalian. Akhirnya, para sahabat ngumpul di masjid. Nabi masuk. Setelah kumpul semua, Nabi keluar dari kamarnya menuju masjid. Kemudian, Nabi membaca surat Kulhu Allah mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat. Kulhu Allah al-Ahada Allahu samada lam yalida wa lam yulada wa lam yakullahu kufangada. Selesai, Pak. Setelah itu, Nabi masuk lagi ke kamarnya. Keluar dari masjid masuk ke kamarnya. Karena kamar Nabi dengan masjid Nabawi itu bersebelahan, Bapak-Ibu. Kemudian, sebagian dari kami, kata Abu Hurero, yang bercerita tentang sabda Nabi ini adalah Abu Hurero. Sebagian dari kami itu berkata kepada sebagian yang lain. Berkata komentar. Nabi bersabda, bosannya, beliau akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kita. Ini kok cuman Kulhu Allah doang? Kemudian, Nabi keluar lagi dari kamarnya menuju masjid. Beliau bersabda, ini kultus akra'u alaikum sulus al-Quran ala wa'innaha ta'adilu sulus al-Quran. Kemudian, Nabi bersabda, saya tadi berkata kepada kalian, bahwasannya saya akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Ingatlah, sesungguhnya, Kulhu Allah itu membandingi sepertiga Al-Quran. Tapi, ibu sekalian, jadi maknanya para ulama, sebagian ulama mengartikan dari hadis ini, maknanya adalah keutamaannya itu sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Jadi, kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, maka bacalah Kulhu Allah tiga kali, maka kita mendapatkan pahala seperti hatam satu kali Al-Quran. Jadi, demikian. Kemudian, dalam sahib Bukhariya, beliau bersabda, waladzi nafsibiyatihi innaha la ta'antilu suluh sal-Quran. Jadi, demizat yang jiwaku di dalam tangannya, di tangannya, sesungguhnya, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas membandingi sepertiga Al-Quran. Jadi, membandingi apanya, Bapak-Ibu sekalian? Membandingi keutamaannya, Pak. Jadi, membandingi sepertiga Al-Quran itu maksudnya adalah membandingi keutamaannya. Jadi, sama seperti keutamaan seseorang membaca sepertiga dari Al-Quran. jadi gitu. Kemudian, di dalam rehat yang lain, Bapak-Ibu sekalian, ini membuktikan ya, bahwasannya, surat Kulhu Allah itu adalah keutamaannya sama seperti sepertiga dari Al-Quran. Suatu ketika, Bapak-Ibu sekalian, suatu ketika, bahwasannya, Nabi kita SAW, itu pernah bersabda, Apakah, Apakah salah satu dari kalian merasa tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Jadi, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam semalam? Nabi bertanya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, pertanyaan Nabi itu terasa berat di hati para sahabat. Siapa di antara kita yang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Dan mereka berkata, Wa'ayyuna yutiqu thalik. Siapa di antara kita yang mampu seperti itu, Wahai Nabi? Kemudian, Nabi SAW bersabda, Lallahu Allahul wahidu samad sulhful Quran. Maksudnya, suratul wallahu ahad itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, termasuk keutamaan yang lain, Bapak-Ibu sekalian, dari Kulhu Allah saja, bahwasannya, siapa saja suratul wallahu ahad Bapak-Ibu. Jadi, membaca Kulhu Allah karena mencintainya. Bukan semata-mata karena pendeknya, Bapak-Ibu, karena cepat selesainya. Tapi, kita memang cinta karena kita faham, sudah faham, kandungannya. Kita juga meyakini kandungannya. Kita juga cinta untuk bisa mengikrarkannya selalu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta demikian itu, ternyata kecintaan kita yang demikian itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Al-Imamul Bukhari, Bapak-Ibu sekalian, pernah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik r.a. Bahwasannya, Anas bin Malik berkata, bahwasannya, suatu ketika, Bapak-Ibu, Nabi s.a.w. jadi kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki dari Ansar, itu mengimami kaumnya. Jadi, saya ulang, ada seorang laki-laki dari Ansar, kata Anas bin Malik, itu menjadi imam. Jadi imam sholat seperti biasa, Pak, ya. Jadi imam sholat. Mengimami teman-temannya, jamaahnya di masjid kubah. Dan, kebiasaan imam ini, Bapak-Ibu, ya, kebiasaan imam ini selalu memulai membaca surat di dalam sholatnya dengan surat tertentu, kemudian surat yang kedua dibaca kulhu Allah. Ya, seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, saya ulang, kebiasaan dari imam ini, ketika dia memulai surat, membaca surat, maka dibaca surat tersebut. kemudian beliau juga membaca surat kulhu Allah sampai selesai. Jadi, setiap rokaat, dia membacanya dua surat. Surat yang pertama, itu adalah beliau membaca surat apa saja. Nah, surat yang kedua yang dibaca adalah surat kulhu Allah. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ya, dan itu beliau lakukan di dalam setiap rokaat, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya, teman-temannya, jamaahnya itu berkata kepada dia, inneka taftatihu bihadih surah. Kemudian, engkau selalu memulai sholat dengan surat ini. Kemudian, engkau tidak menganggap cukup, sehingga engkau harus membaca surat yang lain. Artinya, kenapa sih nggak satu aja, gitu ya. Entah kamu baca surat kulhu Allah saja atau surat yang lain. Ngapain sih pakai dua-duaan kalau bahasa kita, gitu ya, Pak. Ngapain sih pakai dua-duaan. Jadi, ada kalanya kamu baca surat kulhu Allah saja atau surat yang lain, gitu kan enak, ngapain pakai dua-duaan. Itu maunya, jamaahnya, Pak. Maunya jamaahnya. Apa jawaban dia, Pak? Jawaban dia setelah diprotes, ibaratnya gitu ya. Dia berkata, ma'ana bitarikihah. Mohon maaf, saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan saya yang di pinggian itu. Saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan saya yang di pinggian itu. in ahbabtum an'a ummakum bidhalika fa'altu wa'in karihitum taruktukum wa'kanu ya ra'wna'annahu min afdolihim fakarihu an ya'umahum ghoiruhu. Jadi, akhirnya, setelah imam itu berkata gitu, jadi imamnya berkata gini, Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan selama ini yang saya lakukan. Kalau kalian senang, saya menjadi imam kalian dengan kebiasaan seperti itu, ya saya akan lakukan, saya akan tetap jadi imam. Tapi kalau kalian tidak mau, nggak suka, ya sudah sih, nggak jadi imam lagi kalian. Udah, akhirnya jamahnya bingung tuh, Pak. Mereka melihat ternyata nggak ada yang lebih baik bacaannya, agamanya dibandingkan imam itu. Dan mereka tidak suka kalau ada orang lain yang jadi imam selain dia. Aduh, imam kita ngambek nih, gimana nih, gitu ya bahasa kita. Kemudian, akhirnya, nggak bisa dirubah keputusan imamnya. Akhirnya jamahnya, ya sudah pakai cara lain. Yaitu mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada Nabi tentang perilaku dari imam mereka. Kemudian, akhirnya Nabi memanggil imamnya tersebut, Bapak-Ibu sekali. Dan Nabi bersabda, Ya Fulan, Ma Yamnauka Antaf'ala Ma Ya'muruka Bihi Ashabuka. Wahai Fulan, kamu kan imam masjid. Kenapa sih kamu? Atau apa yang mencegah kamu tidak menuruti apa yang diinginkan dan diperintahkan jamah-jamahmu itu lho. Wa mahamalaka'ala luzum ya hadih surati fikul ya rakah. Apa yang mendorong kamu, apa yang memotivasi kamu untuk melazimkan dan merutinkan membaca surat ini. Maksudnya, surat Kulwallah di dalam setiap rokahat. Apa jawaban dia, Bapak-Ibu sekalian? Dia menjawab dengan jawaban yang singkat. Inni uhibbuha. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya mencintai surat Kulwallah. Saya mencintai surat Kulwallah, kata imam tersebut. Kemudian, Nabi memberikan juga penilaian yang fantastis, Bapak-Ibu, yang benar-benar terkenang di hati si imam itu dan juga tertulis, tercatat dalam kitab hadith. Bahwasannya, hubbuka iyyah adekholakal jannah. Jadi, hubbuka iyyah adekholakal jannah. Cintamu kepada Kulwallah hu'ahad itu memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi, begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, kalau kita mencintai Kulwallah, sekali lagi, mohon maaf, bukan hanya surat itu pendek, Bapak-Ibu, sehingga kita selesai. Tapi, ternyata karena kandungannya begitu mulia. Kita cinta karena kandungannya begitu mulia. Karena Allah memang disifatkan seperti kandungan tersebut. Kita memang cinta untuk mengikrarkannya untuk Allah. Memuji Allah ya. Maka saat itu, insya Allah, cinta kita demikian itu adalah akan membuat kita masuk ke dalam surga. Dan hadis ini juga menunjukkan, Bapak-Ibu sekalian, bahwasannya, kita di setiap rokaat yang kita membaca surat, itu boleh kita membaca surat lebih dari satu. Jadi, seperti itu. Memang kebiasaan Nabi SAW, setelah baca Al-Fatihah, itu beliau membacanya, setelah itu membacanya satu surat. Itu kebiasaan beliau. Rutinnya begitu. Jadi, keadaan beliau yang paling banyak adalah satu surat saja beliau baca. Namun, terkadang, Bapak-Ibu sekalian, kita diperbolehkan juga membaca satu rokaat atau setiap rokaat itu membaca dua surat. Atau boleh juga, dua rokaat itu kita membaca satu surat. Dikarenakan dua rokaat itu panjang, kemudian kita pisah. Kita bagi dua. Setengah rokaat, itu dirokaat pertama, setengah yang kedua dirokaat yang kedua. Wallahu'alam yuswab. Itulah, Bapak-Ibu sekalian, tentang masalah tafsir singkat dan juga keutamaan dari surat Kulhuwallah. Dan juga sekali lagi, hadis ini menunjukkan kalau ada orang yang senang dengan Kulhuwallah, sehingga dia menghususkan baca Kulhuwallah terus di dalam keadaan tertentu, sholat ya, khususnya Pak ya. Ini bukan berarti menganggap dia termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Tidak Pak ya. Jadi, bukan berarti dia meninggalkan Al-Quran. Bukan termasuk menghajar Al-Quran. Menghajar termasuk meninggalkan Al-Quran. Sekarang kita tahu Bapak-Ibu sekalian, menghajar atau meninggalkan Al-Quran termasuk tidak membaca Al-Quran itu ya Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah termasuk sifat yang terselah Pak ya. Nah, kalau ada orang membacanya surat tertentu saja di dalam keadaan tertentu itu bukan berarti menghajar Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Barangkali di antara Bapak ada yang mau bertanya berkenan dengan tafsir atau yang lainnya. Kalau lagi saya bisa saya akan jawab. Baik. Demikian tadi Ustadz sudah memaparkan tentang surat Al-Fatihah. Monggo para sedulur yang mau bertanya kita masih punya waktu sampai sebelum Maghrib. Persilahkan di mute-nya dibuka untuk audionya dan bertanya ke Ustadz. Monggo. Ada pertanyaan? Monggo? Jangan malu-malu. Surat favorit soalnya nih. Surat paling pendek. Nanti setelah kita kajian ini mohon kita sama-sama mengulangi lagi kita buka terjemahannya sambil diingat-ingat akan tafsirnya makna as-somat makna ahad makna lam yalida walami yulada sehingga kita bacanya itu Bapak-Ibu sekalian membaca surat puluh Allah ini di dalam sholat-sholat kita itu berbeda dengan bacaan kita sebelum kita belajar tafsir seperti ini. dan inilah yang membuat sholat kita berbeda lebih berkualitas dibandingkan sholat-sholat kita sebelumnya. Jadi begitu ini adalah faedah dari kita belajar tafsir Pak ya seperti ini. Nah tentu saja kalau sudah demikian itu kita membaca puluh Allahnya pelan-pelan Pak. Bacanya pelan-pelan saja Pak. Kira-kira seperti itu. Kita pelan-pelan bacanya walaupun kita sholat sendiri dan tentu saja yang lebih juga menyempurnakan itu adalah kita bacanya sesuai dengan tajwid dan juga kaedah-kaedah makharijul huruf. Jangan sampai kita bacanya salah juga Pak ya. Jadi kita baca cara baca yang betul benar setelah itu setelah kita belajar tafsir kita hayati kandungannya. Karena intinya khusus itu adalah itu tadi Pak penghayatan dari apa yang kita baca Pak. Selain itu adalah khusus itu adalah kalau kita benar-benar menghadirkan hati bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita Allah berada di hadapan kita. Jadi demikian. Moga silahkan Pak. Atau dimulai dari Pak Wit dulu barangkali. Mas Wira mungkin walaikum salam silahkan. Moga yang mau bertanya siapa tadi? Ada pertanyaan mungkin? Ustaz kalau gitu saya tanya Ustaz minggu sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Fatihah. Di antaranya bisa surat Al-Fatihah itu tadi saya hampir lupa bisa untuk merukiat kalau tidak salah. Boleh. Ya. Apakah surat Al-Ikhlas ini juga bisa digunakan seperti itu Ustaz? Al-Ikhlas bisa Pak digunakan untuk rukiat Pak. Nanti kita akan jelaskan bahwasannya salah satu keutamaan dari Kulullah bersama dengan surat Mu'awidatan surat dua perlindungan yang lain atau dua surat perlindungan yang lain yaitu surat Al-Falak dan An-Nas itu bisa sebagai rukiat juga Pak ya. Bisa sebagai rukiat. Jadi gini Pak. Jadi ada surat tiga surat yang disebut Mu'awidrat. Jadi tiga surat perlindungan yaitu Kulullah Al-Falak dan An-Nas. Nah. Dari surat-surat itu Bapak-Ibu sekalian ada surat yang ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Kulullah tersendiri Pak. Ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Mu'awidratain saja. Al-Falak dan An-Nas saja. Ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tiga-tiganya Pak. Kulullah Al-Falak dan An-Nas. Nanti kita akan jelaskan demikian. Jadi kalau ditanya bahwasannya apakah kalau Kulullah itu bisa dijadikan sebagai rukiat jawabannya adalah InsyaAllah bisa. Jadi demikian. Allahu'alam Munggo ada lagi? Munggo yang lain silahkan. Mungkin ada pertanyaan. Tentang masalah sholat boleh Pak silahkan berkenaan dengan tadi kita membahas tentang bab sholat juga. Tidak harus Al-Fatihah atau yang boleh kita bertanya yang lain mumpung ada Ustaz. Munggo yang berkaitan dengan keseharian kita. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan Pak. Saya mau nanya Ustaz. Jadi ini berkaitan dengan sholat nih Ustaz. Jadi beberapa imam di masjid-masjid yang ada di sekitar rumah saya itu. Jadi kalau ada salah satu Ustaz dia mengimami sholat itu pada saat setiap rokaat itu sebelum Al-Fatihah dia enggak pernah membaca Basmalah. Tapi juga ada satu Ustaz dia selalu membaca Basmalah. Ada lagi Ustaz yang lain di Al-Fatihah dia baca Basmalah begitu masuk surat sunnah. Baca surat yang lain ada yang menyebut memulai dengan Basmalah ada yang Basmalahnya tusir. Nah menurut Ustaz ada beberapa perbedaan ini kenapa Ustaz seperti itu Ustaz? Baik ya. Pertanyaan bagus Pak ya. Kalau ditanya tentang masalah perbedaan ini adalah perbedaan umat Islam dikarenakan para ulama ahli fikih itu ahli fikih maksudnya adalah orang-orang yang ahli dalam hukum Islam itu juga berbeda pendapat. Karena ulama dahulu juga berbeda pendapat dan mereka menganggap ini adalah perbedaan yang ringan. Perbedaan yang ringan yang bukan termasuk masalah dasar atau prinsip dasar Islam perbedaan yang furu'iyah hanya cabang-cabang dari syariat saja sehingga ini tidak perlu diperdebatkan secara keras gitu ya. Tidak perlu diingkari gitu ya. Walaupun saya sendiri pribadi lebih condong pada pendapat yang menganggap bahwasannya Bismillah dibaca cuman bacanya pelan. Tapi saya sendiri pribadi Pak ya. Saya tidak mengingkari kalau ada saudara kita yang membaca keras Bismillah itu. Bahkan saya sendiri kalau jadi imam di tempat yang saudara-saudara kita nahdiin itu saya membaca Bismillah keras Pak. Saya sendiri gitu. Walaupun saya sendiri kalau saya sholat sendiri gitu ya atau saya sholat dihadapan saudara-saudara yang lain saya memang dalam keadaan yang paling sering dari saya adalah saya baca Bismillah pelan. Cuman kalau saya sholat di belakang saudara-saudara nahdiin yang ada di samping rumah saya saya bacanya Bismillah keras Pak ya. Bismillah keras. Hanya ketika saya membaca di tengah ayat di tengah surat maaf ya. Tidak dari awal surat saya membaca tidak membaca Bismillah. Karena memang kalau kita gini Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca surat itu dari pertengahan maka para ulama Al-Quran itu berkata kalau kita membaca dari pertengahan Al-Quran itu kita hanya membaca A'udzubillahiminehssyaitanirujim. Karena tadi A'udzubillahiminehssyaitanirujim sudah dibaca di awal maka kita langsung saja ke suratnya. Contohnya setelah kita baca gini Pak Abis itu saya menuju tengah dari surat Allahu la ilaha ilaha huwal hayyul kayyub dan seterusnya. Itu tidak membaca Bismillah. Walaupun saya di awal itu membaca Bismillah dengan keras. Jadi kalau kita membaca di tengah surat dari tengah surat membaca Al-Quran dari tengah surat maka kita tidak membaca Bismillah baik pelan maupun samar. Eh baik pelan maupun keras maaf. Baik pelan maupun keras. Jadi begitu. Jadi silahkan Bapak ya. Jadi nggak usah diingkari. Termasuk juga kalau ada yang kunut subuh juga tidak perlu diingkari karena itu permasalahan tidak prinsip. Ya. Seperti itu. Wallahualam Begitu Pak. Pak Cinto. Terima kasih. Dan kalau masih ada yang memperselisihkan dan mengingkari begitu-begitu berarti ya memang ilmu dia masih sebatas itu Pak. Jadi masalah seperti itu aja diingkari. Kemudian apalagi orang yang melakukan begitu dibiamkan dibenci. Nah Al-Quran ini adalah bukan seperti ini ya kelakuan para ulama dahulu yang mereka berbeda namun ternyata mereka rukun loh ya tetap rukun di dalam masalah lalu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang harus harus ketat harus trik gitu ya mana yang tidak perlu. Ada lagi? Silahkan Pak. Mau gak yang lain boleh di luar tema surat Al-Fatihah? Ya Mangga Mami silahkan Ma'am. Jadi setelah ini mohon maaf berkenaan tadi ya banyak umat Islam yang apa namanya latah gitu ya di zaman sekarang mengucapkan Selamat Natal gitu ya kemudian menghadiri menghadiri acara-acara kebaktian di tempat-tempat orang Nasrani maka termasuk perbuatan bungkar. Termasuk perbuatan bungkar. Karena ketika ada orang mengucapkan selamat itu berarti dia termasuk tidak mengingkari tidak mengingkari perayaan Selamat Natal itu atau perayaan Natal itu adalah perayaan yang sesapa itu perayaan yang meyakini adanya Tuhan yang baru di lahir. Silahkan Ibu Ya Ma mau nanya Ma Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Saya mau tanya apabila sholat subuh sebelum sholat subuh kan ada sholat fajar ya Pak sholat fajar itu sebelum ajan atau sesudah ajan Pak jadi maksudnya sholat fajar Ya baik-baik sudah tersampaikan Halo Silahkan Ustaz Baik jadi gini sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah fajar di dalam hadis disebut roqat al-fajari itu dua roqat sunnah fajar itu sebelum fajar atau setelah fajar jawabannya adalah setelah fajar dan setelah azan Pak Ustaz setelah fajar dan setelah azan ya jadi intinya demikian pokoknya intinya setelah masuk waktu subuh setelah masuk waktu subuh karena intinya adalah setelah sunnah fajar itu kan sholat fajar gitu ya Pak ya baik intinya sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah kobliyah subuh ya Bu ya sholat sunnah kobliyah subuh jadi setelah setelah azan ya Pak ya setelah azan dan itu usahakan kita tinggalkannya baik karena ini utamanya sangat besar sholat sunnahnya saja utamanya seperti kata Nabi roqat al-fajri khayurum minat dunia wa mafiha dua rokat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya sholat sunnahnya saja begitu utama apalagi sholat wajibnya jadi endahnya kita merutinkan ya seandainya kita tolak datang ke masitu daya tongak kita bisa mengkodoknya setelah sholat subuh boleh gak apa-apa sholat sunnahnya saja tapi sholat sholat silahkan terima kasih Pak onggo boleh sholat sebelum subuh kalau mungkin terlambat mungkin itu start ya iya mungkin ada lagi yang mau bertanya monggo silahkan ayah mau tanya silahkan devina iya assalamualaikum ustad walaikum salam warahmatullahi mau tanya kalau sholat kan ada pernah dengar bahwa kalau setelah iqomah itu sudah tidak boleh sholat sunnah kobliyah itu berlakunya ketika kita mau sholatnya di masjid aja atau termasuk di rumah kayak misalkan udah ada dengaran iqomah dari masjid terdekat terus kita udah gak boleh sunnah kobliyah lagi atau kayak gimana oh baik ini pertanyaan bagus Nabi s.a.w. bersabda izah uqimati sholatu wala sholata ilal maktubah ketika dikumandangkan iqomah maka tidak ada sholat melainkan sholat wajib gak boleh kita melakukan sholat jadi bagi kalau orang-orang yang sholat di masjid kita datang itu imam apa namanya mu'azin sudah iqomah maka kita tidak boleh melakukan sholat sunnah contohnya kita menyendiri di teras masjid atau di lantai dua wah saya belum sholat sunnah fajah saya sholat dulu di atas dan imam bacanya karena tahu bacaan imam panjang ketika sholat subuh akhirnya dia sholat sunnah di atas tidak boleh demikian ini dilarang oleh Nabi kita s.a.w. karena ini sudah iqomah kalau sudah iqomah jangan kita memulai maafi mana falas sholat maka tidak ada sholat maksudnya tidak boleh memulai sholat artinya kalau sholat yang sudah berlalu ya dilihat contohnya kita belum menyelesaikan sholat lagi sholat sedang sholat ini belum selesai sholat belum sholat dari sholat ini sudah sudah iqomah maka bisa dilihat kondisinya kalau memang kita masih sempat untuk meneruskan dengan tumak ninah contohnya ketika kita sudah mencapai apa namanya gerakan sujud di rokat yang kedua maka sudah tidak apa-apa tidak usah dibatalkan sholatnya atau tashaud tidak usah dibatalkan lakukan saja membaca tashaud habis itu sholatnya yang pendek sholat yang pendek Allah selesai salah langsung dia mengikuti sholat wajib tapi kalau dia baru di rokat pertama itu pun belum selesai maka batalkanlah batalkanlah karena ada yang lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah yaitu sholat wajib terus alasannya terus gimana saya tidak dapat salah sholat sunnah tetap bisa kok sholat sunnah rawat itu bisa dikodok walaupun dalam keadaan waktu larangan seperti waktu habis sholat subuh dan juga habis sholat asar itu boleh ya bapak ibu sekalian nah namun dalam keadaan demikian ya dalam keadaan demikian kita boleh mengkodoknya dalam keadaan begitu sudah lakukan utamakan yang wajib dulu baru setelah itu kalau memang kita mau kita kodok bisa bisa mengkodoknya di masjid atau bisa di rumah saja jadi demikian jadi kalau bagi dan ini berlaku bagi yang di masjid ibu-ibu sekalian yang sholatnya di rumah nah ada pun ibu-ibu yang sholatnya di rumah gitu ya walaupun masjid sudah komah kapan saja maka ya silahkan gak masalah sholat sunnah dulu karena ini adalah hukum bagi orang yang jamaah yang pertama di masjid dan itu pun jamaah yang pertama jamaah gelombang pertama ada pun jamaah gelombang kedua gini bapak ibu sekalian seandainya ada orang yang telat ada jamaah yang telat gelombang yang pertama sudah selesai dari sholat ya udah selesai ya masing-masing udah sholat sunnah sendiri atau pikir gitu ya karena saya sudah telat misalnya saya sendiri pribadi telat gitu ya datang ke masjid ya karena sudah telat ya saya sholat sunnah dulu boleh pak gak apa-apa habis sholat sunnah habis itu saya sholat wajib gak masalah boleh bisa dibedakan ya begitu juga bagi ibu ibu yang sholat di rumah gak masalah walaupun di masjid sudah komah sedang sholat wajib ibu sholat sunnah gak masalah yang penting di awal waktu bu usahakan bu ya di awal waktu jadi bapak-bapaknya atau kaum prianya itu pas adhan bersegera menuju masjid ibu ibu juga bersegera untuk mengakhiri pekerjaannya kalau memang bisa diakhiri dulu atau ditunda dulu jadi sama-sama sholat di awal waktu karena keutamanya sangat dosar sholat di awal waktu berbeda kalau kita tunda-tunda jadi memang kalau kita sholat misalnya kalau duhur jam 12 dengan sholat duhur jam setengah 2 jam 2 kita katakan dua sholat tersebut masih dalam waktu dan tidak berdosa namun kalau kita sholat di awal waktu pahalannya masya Allah sangat dosar karena dalam suatu hadis yang mulia Nabi SAW bersabda afdolul a'mal salatu fi awali waktiha jadi amalan yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu jadi sama-sama sholat bapak ibu sekalian itu kalau kita tunda-tunda itu ternyata keutamanya semakin berkurang berkurang bahkan ada waktu dimana disebut waktul jawaz kalau sholat asar itu ada sebut waktu kebolehan waktu kebolehan itu kira-kira ketika matahari sudah berwarna kuning itu masih boleh sholat asar atau tidak dosa kalau orang melakukan itu namun ternyata itu adalah waktu jawaz waktu yang boleh siapa sangka sebagian ulama ada yang mengatakan waktu jawaz itu adalah waktu yang tidak ada pahala sama sekali waktu yang tidak ada keutamaan sama sekali makanya sebenarnya sholat itu bisa membuat kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya dan meninggikan derajat surga kita setinggi-tingginya namun kalau kita menunda-nunda lalai misalnya ini misalnya ya kalau wanita karena tidak wajib ke masjid sehingga dia santai entar ah entar ah akhirnya telat sholatnya memang tidak dosa tapi dia tidak dapat keutamaan apa-apa atau seandainya dapat pun itu sangat berkurang jadi demikian Allah begitu Ibu selamat menikmati